Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan setidaknya 7.544.070 anak di Jawa Barat diimunisasi pada bulan imunisasi nasional tahun ini. Vaksin yang diberikan terutama campak rubella untuk mencapai eliminasi penyakit tersebut pada tahun 2023. Anak berusia 9 hingga 59 bulan menjadi target pada bulan imunisasi nasional di Jawa Barat pada Agustus hingga September 2022. Berdasarkan data Provinsi Jawa Barat 3.446.621 anak diantaranya menjadi target imunisasi campak rubella dan 4.097.768 lainnya imunisasi kejar atau anak yang imunisasinya belum lengkap. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. Rian Bayu Santika mengatakan terdapat 5 wilayah yang mendapat prioritas tinggi dalam bulan imunisasi nasional tahun ini yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik Malaya, Kota Bogor, dan Kota Bandung. Dirinya menargetkan lebih dari 95 persen cakupan imunisasi tercapai tahun ini. Ingin menghilangkan penyakit campak dan rubella, jadi kita lakukan pemberian imunisasi campak rubella tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Diharapkan nanti kita bisa menghilangkan atau menyelesaikan, mengeliminasi disebutnya campak rubella ini di tahun 2023 dan kita akan follow up terus sampai 2026. Sementara itu Ketua Komda KIPPI Jawa Barat Dr. Kusnandi Rusmil mengatakan untuk mencegah adanya kejadian pasca imunisasi, di setiap tempat imunisasi diharuskan ada 4 meja yang satu diantaranya untuk konsultasi dan peralatan penolong jika ada keluhan. Dirinya menyatakan memang ada satu diantara 1 juta anak yang pingsan pasca imunisasi. Menurutnya hal tersebut karena kondisi sang anak karena alergi atau penyakit akibat daya tahan tubuh rendah hingga kanker. Dari 1 juta, satu orang pingsan itu ada. Dari 1 juta, satu. Jadi kalau sehari yang disuntik 10 juta, yang pingsan berapa? 10. Kan ribut. Jadi ribut, padahal dari 10 juta, satu. Dan itu memang bukan oleh kena salah vaksinnya, karena bawaan orangnya yang alergi. Ya alergi, kayak kita makan udang, timbul bengkak-bengkak gitu loh. Karena kondisinya sendiri sebetulnya gitu. Selain alergi itu ada nggak dok alasanannya? Misalkan nggak boleh divaksin gitu? Kalau dia punya penyakit? Ya ada. Jadi umpamanya dia mempunyai penyakit yang mempunyai daya tahan tubuhnya rendah. Atau dia mempunyai penyakit pangker. Pangkernya sembuh dulu. Sementara itu konsultan imunisasi UNICEF wilayah Jawa, Dr. Usipah mengatakan, ada dua tujuan dalam bulan imunisasi saat ini, yaitu eliminasi campak rubella dan imunisasi kejar di antaranya DPT, BCG, dan polio. Yang pertama adalah untuk menuju ke eliminasi campak rubella tadi. Jadi kita harus memberikan imunisasi tambahan satu busis untuk sasaran. Jadi sasaran untuk di Pulau Jawa itu 9 bulan sampai 59 bulan. Tanpa melihat imunisasi campak rubella sebelumnya. Kalau teman-teman wartawan ketahui bahwa setiap anak umur 9 bulan itu diimunisasi campak rubella. Itu yang pertama. Imunisasi tersebut pun dilakukan di berbagai tempat seperti Posyandu, PAUD, hingga TK. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun bermitra dengan beberapa perusahaan agar anak-anak merasa nyaman saat diimunisasi. Masyarakat pun diharapkan tidak takut untuk diimunisasi karena vaksin yang digunakan dipastikan aman dan halal. Budi Hartati, Bandung TV